Halo, 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 halo Welcome back to my channel Yeah Welcome back to my channel IJK Motovlog Jadi selamat datang di channel saya Kembali lagi di channel saya IJK Motovlog Dan hari ini adalah Saturday night ya Jadi, apa itu Saturday night? Malam minggu Jadi ini malam minggu Dan saya kebetulan Akan melakukan perjalanan ke Kemana ini ya? Ke daerah Muntilan lah Ketoe Muntilan ya Ya itu Muntilan Untuk Apa ya? Melihat pembangunan Studio rekaman di Muntilan Nah, jadi kayak Aku itu konsultan loh, Rek WN Jadi kayak Pembangunannya dipantau oleh saya Aku bener gak sih? Aku konsultan As sembuh lah pokoknya Oke, jadi Saya akan Ya, ngoceh-ngoceh selama perjalanan Dan yang jelas Bakal saya skip-skip ya Rek Ben gak terlalu panjang lah durasinya Dan juga Ben gak bosan Aku ngoceh terus Gak jelas ya Dan ini mas Berangkat dari Kantor saya Yaitu di daerah Lempuyangan Dan sangat krodit Nah, anda bisa lihat ini Ini krodit sekali Krodit banget Nah, jadi Apa jenangnya Biasanya macet nih Tapi nanti kita lihat Jadi, seperti Apakah perjalanan kita Nanti bisa kita lihat Setelah ini Yang jelas video ini Kok bakal tak skip-skip Rek Dan Seperti biasa Untuk kali ini Saya menggunakan Motor Legendari saya Yaitu Yamaha Alfa Tahun 95 Bias, dijamin ini Perjalanan Kayaknya Boyoke Tugel ini Soalnya Kok bakal Sekokantorku Waringono Bakal menuju Kemuntilan Nah, terus Waringono Boleh Nenggo makurek Nengkelaten Lah, ya apa Gak tugel-tugel Tapi kita cobalah Dan ini saya pertama kali ya Maksudnya Perjalanan cukup jauh Menggunakan motor Legendaris ini Ini pertama kali sih Tapi ya Mudah-mudahan Boyoke Gak Peok-peok Ya, pemennya Istuwek Istuwek Ya, wistimaklumi Ya, ya, ya Oke Dan Nanti bakal aku lanjut lagi Mungkin aku skip dulu ini Kalau sudah Mencapai Jalan Magelang lah Nanti bakal Aku on lagi Kamera Oke, guys Sampai ketemu lagi Nanti di Jalan Magelang Ya Ternyata Mana Ke Negaranya Negara Maksudnya kampung halamannya dia Dia pasti Kangen Jogja Jari ini Ngunu sih Nah, ini Kebetulan kita lewat Tugu Tugu Jogja Dan Seperti itu Tugunya Dan tidak serame Kayak Biasanya ya Gak rame Soalnya apa Ya, karena ini Dalam masa pandemi Mengurangi Apa namanya Bergerombol Bergerombol Dan itu Tugunya itu dipager Ya, kalau gak percaya Ini Tak tuduh no Mareng ini Ini Tugunya itu dipager Nah, seh Mareng ini ya Nah, ini loh Tak tuduh no Wis Demi kalian ini Loh Tugunya itu dipager Padahal Digaik no Troto Selvi-selvi Tapi sayangnya Dipager Jadi ya Ya, harap bersabar Mudah-mudahan Tahun ini Pandemi Segera berakhir Dan kita Bebas untuk Melakukan sesuatu Hal ya Khususnya untuk Seniman Untuk yang lainnya Dan ekonomi Bisa pulih kembali Oke Jadi Ya, mudah-mudahan Berdoa saja Ya, alam semesta Merestui Terus kita Banyak berdoa Dan Pandemi Segera berakhir Oke Seperti itu Nah, nanti kamera on lagi Di Jalan Magelang Seperti biasa Tak potong-potong Ben Kalian-kalian Gak bosen Nah, jadi Ben Isom menikmati Perjalanan juga Menggunakan motor Legendaris Alfa Tahun 95 ini Mudah-mudahan Bisa Sampai Tujuan dengan selamat Oke, rek Sampai ketemu Ini Jalan Magelang Yoi Kita sudah sampai Di mana ini Jalan Magelang ya Jalan Magelang Dan Biasanya itu Ini rek Ini kuah Kerodit banget Ini biasa ini loh Dan disini Apa ya Pusatnya Klub-klub malam Nah Jadi kayak disini Ada liquid Nah Nah Kalau ngarepku itu ada liquid Terus ada busi Jadi Ada Apa-apa ini Ini ada teluk Tapi Aku lali Sebagai karun Jadi Anak baik-baik Saya Dan Biasanya Ini Ini Macet Macet Karena Mungkin Ada mal Barang Terus Pusat Sentra Apa ya Dagang-dagang Makanan Ini Ini Kabe Itu Kucet Loh Ini Biasanya Macet Tapi Ini Untungnya Kak Macet Ini Dan Mudah-mudahannya Lagi adalah Gak ada penyekatan Kok Tapi Ngerti Penyekatan Ini Tapi Mudah-mudahan Gak ada Penyekatan Karena Katanya Penyekatan Itu Diperpanjang Hingga Tanggal 24 27 Aku Kak Paham Untuk Menghindari Orang Mudik Jadi Ada Perpanjang Penyekatan Tapi Aku Gak Tahu Itu Benar Atau Tidak Aku Gak Ngerti Soalnya Ini Perambanan Mau Wingi Aku Nge-vlog Sepi Jadi Gak Gak Ada Penyekatan Polisi Tapi Gak Penyekatan Jadi Aman Nah Mungkin Mudah-mudahan Tapi Aku Mau Ada Untung Ruginya Untuk Tidak Mudik Jadi Menguntungkannya Adalah Menyelamatkan Banyak Nyawa Menyelamatkan Banyak Nyawa Soalnya Ini Logikanya Kenapa Mudik Gak Boleh Biasa Soalnya Mudik Acara Gak Hanya Mudik Ketempat Orang Tuamu Saja Tapi Nanti Ada Bersiara Bersiara Kumpul Kumpul Mana Unjung Unjung Terus Sengkeman 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 Berinteraksi Berinteraksi Salaman Sengkeman Tos Sengkeman Tos Sengkeman Tos Gak Sopan Dikeplak Gak Sopan Sengkeplak Jadi Ya Banyak Faktor Dan Mungkin Negatifnya Adalah Merugikan Bagi orang-orang Buruh-buruh Yang Bekerja Di Luar Apa ya Luar kota Contohnya Kayak Tangerang Terus Dua tahun Apa Tiga tahun Dia gak pulang Terus Ada penyekatan Gak bisa pulang Nah mungkin Kayak gitu Negatifnya Itu sih Cuman Ano Mene Yawan Seng Nekat Jadi Ngerti gak Beritanya Seng Sekitar 500 Apa Berapa Apa ya Berapa Motor Dia Menrobos Penyekatan Itu Luar Biasa Solid Sangar Hebat Mereka Sangar Men Pokok Apa ya Ada Positifnya Ada Negatifnya Ya Pemerintah Itu Sejauh ini Sudah Berusaha Sebaik Mungkin Mudah-mudahan Ya Aku mau Redo Ane Alam Semesta Merestui Terus Covid Aku bisa Berhenti Seperti Itu Aku malah Lebih Bagus Seperti Itu Aku Disi Bensin Ini Boros Soalnya Oke Aku Taur Bensin Ketika Perjalanan Oke 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 Ini Bensin Full Tank Gak Gak Ngerti Pokoknya Si Bensin Full Tank Dan Yang Gokok Gokok Soalnya Motor Kui Boros Boros Ini Caranya Si Isau Gak Boros Tapi Baya Apa Caranya Dan Ini Saya Sampai Di Lapangan Denggung Nah Ini Enak San Mori Ini Lapangan Mantap Loh Dan Ini Masuk Sleman Ternyata Saya Baru Tau Ini Masuk Sleman Dan Wah Ini Asri Banget Dan Ketika Mari Hutan Ketika Mari Hutan Ini Hawanya Adem 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 Pengen Kelon Loh 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 Waduh Loh 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 Ngomong Ngomong Masalah Alfa Loh Jadi Ada Yang Bilang Di Kolom Komentarku Bilang Kalau Aku Pernah Share Itu Video Menggunakan Motor Ini Menggunakan Motor Legendaris Ini Bisa Dilihat Disini Mungkin Bisa Dilihat Disini Itu Saya Pernah Share Itu Ada Yang Biasalah Kita Berdiskusi Di Di Kolom Komentar Kalau Kejarnya Ini Motor Kukuborosen Loh Itu Pertanyaannya Aku Bengong Terus Ada Yang Bilang Juga Motor Kukub Irit Mas Irit Kaya Astrea Loh Itu Temenan Maksudnya Apakah Bisa Seperti Itu Dan Itu Caranya Apa Aku Peng Ngerti Mungkin Ada Bantu Share Share Di Kita Sharing Sharing Itu Apa Caranya Alfa Ini Irit Koyok Ngono Ini Loh Nganku Di Hitung Rung Pulew PP Perjalanan Klaten Jogja Jogja Klaten Paling Tidak 35 Kilo Perjalanan Itu Paling Rung Dino Ludes Entek Entek Itu Masa Makanya Irit Itu Apa Caranya Mungkin Kalian Bisa Share Mungkin Ada Masalah Di Motor Saya Jelas Belum Pernah Turun Mesin Itu Kurang Tau Mungkin Masalah Karburator Karburator Emang Sedikit Bermasalah Mungkin Itu Yang Boros Mungkin Membrani Membrani Ganti Banyak Kemungkinan Tapi Kurang Tau Bongkar Jadi Mungkin Aku Enggerti Dan Mungkin Ada Masukan Dari Kalian Misalkan Ini Lomas Ketok Ini Nanti Bisa Share Disitu Jadi Jadi Ya Laisok Irit Kono Koyo Astrea Dari Ini Wah Wess Itu Mungkin Keuangan Stabil Ini Boros Jadi Ini Meneh Jadi Dinikmati Rek Koyo Jangan Mode Hobi Sambil Menunggu Mega Pro Jadilah Saya Menggunakan Motor Legendary Sini Dulu Dan Ini Kita Sampai Ini Perjalanan Melayu Santai 40 60 40 60 Soalnya Melayu 60 Punjul Isok Isok Punjul Bahagia Dan Juga Mungkin Jalannya Rame Saya Tidak Tidak Berkehendak Untuk Kencang Kencang Jadi Santai Aja Mungkin Kalau Sudah Mendekati Tempat Tujuan Mungkin On Lagi Nyala On Lagi Nyala Bakal Kameranya On Lagi Sampai Ketemu Ya Sudah Hampir Sampai Jadi Sudah Hampir Sampai Ini Di Jembatan Apa Ini Jembatan Apa Dan Ini Dulunya Pas Waktu 2010 Kalau Nggak Salah 2010 Lahar Dingin Lewat Sini Dan Ada Batu Besar Banget Disini Yang Nyangkut Kayaknya Nyangkut Disini Tapi Tepatnya Dimana Nyangkut Aku Juga Kurang Paham Tapi Disini Nah Ini Jembatan Ini Dulu 2010 Ketika Merapi Meletus Lahar Dingin Lewat Sini Nah Dan Apa Namanya Cukup Anu Ya Hujan Abu Waktu Itu 2010 Dan Wah Kayak Jogja Kayak Kota Mati Bener Bener Gelap Karena Banyak Debu Abu Seperti Itu Dan Ini Saya Sudah Sampai Dengan Data Selamat Datang Di Jawa Tengah Jadi Asal Anda Tahu Kalau Jogja Jogja Itu Memang Terletak Di Pulau Jawa Tengah Tapi Dia Tidak Masuk Ke Provinsi Jawa Tengah Jadi Dia Provinsinya Yogyakarta Kalau Ini Kan Provinsinya Jawa Tengah Dan Hampir Menuju Kemagelang Dan Ini Saya Sudah Sampai Mungkin Sekian Seperti Itu Dulu Untuk Apa Ya Ngoceh Di Perjalanan Tadi Terima Kasih Sudah Menonton Dan Ini Kayaknya Gelap Ya Jadi Terima Kasih Sudah Menonton Terima Kasih Sudah Yang Sudah Subscribe Juga Terima Kasih Yang Sudah Menulis Kritik Dan Saran Terima Kasih Atas Masukannya Pokoknya Aku Maturnuhun Tanpa Kalian Saya Bukan Apa-apa Seperti Itu Teman Teman Dan Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Yang Penting Kalian Iku KB Jempol Nah Iki Mumpadang Jempol Jadi Terima Kasih Dan Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Dan Saya Ucapkan Sampai Jumpa And Bye Sampai